Sebenernya gue belum terlalu pede guys, kenapa? Karena suara gue gak bagus-bagus amat, kayaknya juga bakal jadi kayak si Mawang Hello guys, welcome back to my youtube channel Sorry kesempatan kali ini, gue mau share ke kalian seputar viralnya gue di twitter Buat kalian yang pengen tau apa sih kira-kira viral gue, yuk ke ponocci Nah sebelum gue ngasih tau tentang viral twitternya, disini gue mau bacain dulu sama yang pernah gue share ke kalian Tentang apa sih isi konten nanti gue di selanjutnya dan kalian banyak yang bales kan Terus gimana sih nantinya respon gue buat konten selanjutnya Nah disini gue bakal kasih satu-satu sih komentar dari kalian Dari yang pertama kali ya Ada temen-temen gue yang bilang, kenapa gak buat prank aja gitu kan Sebenernya kalau buat prank kan gak enak ya kalau gue sendiri gitu Kayak gak seru, klik klik gitu Jadi gue harus nyari orang lain gitu kan Kebetulan temen-temen gue pada ya sibuk gitu guys Jadi kalau misalnya kalian, temen gue yang nonton ini Kalau mau ikutan buat di video konten gue selanjutnya Buat prank Lanjut Terus ada juga, ini saudara gue yang bilang katanya Sar, mending cover lagu gitu Sebenernya gue belum terlalu mede guys Kenapa? Karena suara gue gak bagus-bagus amat Yaudahlah ya Kayaknya juga bakal jadi kayak si Mawang Nah selanjutnya ada temen gue yang bilang Sar bahas politik Pokoknya intinya gue gak mau bahas politik sih sebenernya Horor Katanya itu Sar kenapa gak bahas horor Horor tuh Gue orangnya penakut gitu guys Jadi gue gak mau bahas horor Oke ada bahas cooking ya Kalau cooking gue pasti masak Tapi disini sebenernya gue lagi nyari inspirasi Buat masak sesuatu yang kalian bakal suka gitu Kalau kalian misalnya punya inspirasi atau Saya masak ini, masak itu Sar vlog nanti Pas Lu lamaran Iya nanti Gue bakal informasiin Kalau misalnya gue lamaran Oke Tapi sebenernya tuh gak penting banget sih Gue gak mau terlalu bahas tentang relasi Gue lagi bilang ya Sar bahas space control yang bisa diterapin Di rumah masing-masing Oke Karena ini background gue dulunya Dan gue pernah kerja selama beberapa tahun Di space control Terus juga Sesuai majurusan gue Disini gue nanti bakal bahas Tapi kalau misalnya kalian mau juga Kalian mau gak? Oke Ini gak bisa dijawab Nanti jawabnya di komen aja Intinya nanti kalau misalnya bahas space control Kalau sih lebih kayak Misalnya gimana caranya Ngatasiin tikus yang ada di rumah Atau ngatasiin cowok yang ada di rumah Kayak gitulah intinya Nanti gue juga bakal bahas tips Dan gimana cara mengendalikannya Nah itu kalau itu Kayaknya gue bisa masukin komen Bisa bahas yang lebih serius Bentar lagi di lamar Oke Sebenernya itu tadi Gue udah gak mau bahas tentang relationship gue Karena ya itu Cowok gue tidak mengizinkan Bukan gak mengizinkan Jadi biasanya belum mau Show to the public Sar masak cilor Oke Ntar gue cari tukang dagang lu Kayaknya harus private Sampai tukang dagang cilor Oke lanjutnya Sar bahas tentang percintaan Cowok gue itu bukan tipe Yang pengen publish-publish gitu guys Jadi jangan kan buat bahas Dan masukin dia ke konten gue Buat foto berdua aja Dia itu harus melalui perdebatan yang sangat panjang Ya mohon maaf Jadi Ini tidak akan memberikan Solusi ya Gue gak akan masukin konten percintaan Kemudian Sar gaming dong Atau video dan drama lucu Gaming Gue itu bukan tipe orang yang suka nge-game segitu guys Jadi tuh Ya udah gitu kan Lanjut Sar tambahin wajah-wajah baru Nah kalo kalian yang pengen gabung di video gue Gitu ya di konten selanjutnya Yuk gabung aja nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kalian cukup DM gue aja di Instagram ya QnA sama pacar Sar Barang-barang QnA Foto barang aja susah Lanjut Sar lebih banyak konten masak Oke oke Penting aku cari dulu Masakan yang bagus ya Buat jadikan konten Baru nanti dikasak Sar makanan enak Tapi bisa buat diet Kemarin aja smoothie dikit banget Latingnya guys Bukan maksudnya Kayaknya kalo konten buat diet-diet gitu Temen-temen gue pada pengennya tuh Makanan yang junk food gitu loh Yang ada di konten gue Kalo diet tuh Gue udah pernah coba yang smoothie gitu kan Alat-alat tips gitu buat diet Tapi ternyata yang view Yang ngeliat tuh Kurang gitu Jadi gue mikirnya Kayaknya junk food gitu Tapi gue juga bakal selingin sih Kayak breaknya gitu Mungkin makanan sehat Makanan junk food sehatnya Selanjutnya Sar gimana caranya Buat nerunin berat badan Tips Oke Kemarin sebenernya udah ya Cuman Emang gak jelas kan Karena sama temen gue Nanti gue bakal bikin Sesi yang Bener-benernya Selanjutnya Sar makan minum banyak Oke lanjut Sar diet Ya gue lagi diet juga Kalo sekarang tenang Tapi ya gue bakal kasih tips dietnya Ketika gue juga udah berhasil Maksudnya kalo yang kemarin kan Berhasil dalam sesi yang pertama tuh Nah sekarang gue punya goals baru Jadi nanti kalo gue berhasil baru Gue cek Sar ngomongin peranita Iya sih Gue mau bahas Tapi gue harus nanya dulu sama Keluarga dan lain sebagainya Biar tidak terjadi perdebatan Ketika gue launching video Nah udah ya guys Itu sebenernya Ada beberapa Yang gak gue Ini udah semuanya sih Sebenernya literally Tapi maksudnya Gak gue jabarin secara Banyak gitu Karena ini udah lumayan lama juga Sekarang kita lanjut ke next Oke lanjut sesi berikutnya Disini gue mau bahas Terkait sama Viralnya gue di twitter Sebenernya kan Kayaknya gak terlalu viral banget sih Tapi ya lumayan jadi viral gitu kan Gak banyak juga sih Retweetnya Cuman waktu kemarin Eh kemarin Tadi per tadi ya Yang gue liat Udah ada 600an yang nge-retweet Dan 400an yang nge-love And steal content Gue gak ngerti Tapi Sebenernya gini Apa sih isi dari viral gue gitu Kenapa bisa gue jadi Viral gitu Sebenernya bukan viral sih Ini lebih nge-educate aja sih Yang gue maksud Jadi Kemarin Pemberitaannya Sempet ada Apa sih Sempet ada trending Di twitter Dengan hashtag Seperti ini Oke Gue kasih ke kalian Nah Dari hashtag itu Menimbulkan banyak perdebatan Sebenernya Gak cuma Mengaitkan nama Almamater gue dulu Dan Gak juga Ngomongin tentang Sifitasnya Tapi lebih ke Hal-hal yang menurut gue Tidak seperlunya Untuk di informasikan Atau ditulis di media Gue sebenernya nyari tau Ketika searching-searching gitu kan Di youtube Di twitter Bahkan di google gitu Apa sih sebenernya Kenapa bisa jadi booming Dan Apa Motif Dan lain sebagainya gitu Karena kan itu Simpang siur gitu kan ya Nah Kalo misalnya Belum Kalian belum tau Isi Kenapa Bisa ada Hal Apa Trending kayak gitu Jadi kronologinya Sebenernya Seperti ini Oke Gue ngeliat berita itu ya Mungkin udah jadi kayak Ya karena Ini aja gitu Karena isu-isu ini Itu Tapi ketika gue Salah satunya Gue ngeliat di youtube Gue gak bakal kasih share juga sih Karena terlalu Ketika gue liat Di youtube tersebut Dia kayak menjabatkan Tentang kronologi Penangkapan Sampai ditangkap Eh Bukan sampai ditangkap Kayak ada saksinya Dan kayak gitu-gitunya Pokoknya ya Tapi It's okay gitu Karena gue juga belum tau Kebenerannya Dan dia udah buat video Dan gue nonton Dan yaudah Nah abis itu gue liat kan Komen-komennya di bawah Biasa kan Kalau misalnya kita liat Youtube pasti liat komennya Nah pas gue liat di kebawah Banyak Ada komen Ada salah satu orang Yang komennya itu Gak make sense Menurut gue Gak sesuai fakta Dan gak valid Karena Itu menyangkut Alma mater gue Yang gue tuh tau Apa sih Isinya gitu ya Intinya Sebagai berikut Nah disitu gue kasih Skin capture Skin capture nya Isinya kayak gitu Dia bilang Kalau misalnya Yang pertama Tentang Asrama Di IPB Yang dikaitkan Dengan Adanya pembinaan Dari HTI Sebenernya Yang gue mikirin adalah Dia sebenernya gak tau Atau dia juga bukan Orang Dari Alma mater gue Gitu Bukan lulusan dari sana Tapi dia Seolah-olah Mengirim opini publik Yang bikin Bahwa Di IPB itu Asrama setahun Buat dididik jadi HTI loh Kayak gitu loh Kesannya ya Kesannya Ini adalah Opini gue Dan disitu gue Meluruskan Meluruskan Dan gue komen Sama si bapaknya Gitu gue bilang Pak mohon maaf Nah komennya seperti ini ya Ini agak panjang juga Intinya gue bilang Kalau disana itu ya Program IPB Atau program asrama Yang dulu Jamannya gue adalah TPB Namanya Tingkat persiapan bersama Kalau sekarang adalah Program yang Akademik Gitu loh Lu belajar lagi Tentang Tentang Pelajaran dulu SMA gitu ya Kelas 3 Jadi mungkin kelas 4 nya Di kuliah Dan That's it Kita belajar Bener-bener kayak Biologi, fisika, kimia Ya itu Biasa aja gitu Di asrama itu Nah ketika pun Ada asrama pembinaan Itu Kayak acara Soga Soga itu adalah Social gathering Social gathering Dalam lorong Karena kan kita Di satu asrama itu Ada berlorong Ada bertingkat gitu kan Jadi Soga gedung Social gathering Gedung Social gathering Lorong Dan itu pun Juga membahas Terkait dengan Hal-hal yang simple Kayak misalnya Lu kenalan sama Satu lorong Yang orangnya Beda-beda Fakultas Beda-beda jurusan Beda-beda orangnya Dari mana aja Di seluruh Indonesia Dan Sebenernya Asrama itu Dibentuk untuk Apa ya Bersosialisasi aja gitu Kita mendekatkan kita Kepada orang-orang Yang gak kita tahu gitu Karena di PB kan Banyak banget jurusan Dan fakultas Asrama ini Gue tau Gak cuman Di fakultas pertanian aja Gue tau temen gue Yang ada di Kedokteran Ada kedokteran hewan Kemudian Fakultas ekologi manusia Dan lain sebagainya Jadi Sebenernya Itu dibentuk tuh Untuk membuat Building karakter kita Mengenal orang banyak Lebih banyak Dari jurusan kita Maksudnya tuh kayak yang Lu gak tau Disana ngapain Tapi kenapa Kayak gitu gitu Terus poin yang kedua Poin yang kedua Dia mengaitkan Kalau Ya Katanya tuh Kalau misalnya di asrama Di asrama Banyak mahasiswi Yang keluarnya Langsung dipake jilbab Orang jilbaban Atau gak berjilbab Atau setelah masuk IPB Dia jadi jilbab Ya itu masalah individunya Masing-masing Gitu kan Itu masalah pribadinya Masing-masing Gak bisa dikaitkan Dengan IPB Didoktrinisasi Dengan lain sebagainya Terlepas dari semua isu Yang ada di IPB Gue gak mau bahas itu Karena gue gak tau Itu kebenarannya Kayak gimana Jadi Ya itu Balik lagi ya Di gue sendiri Gue gak pernah dapet Doktrinisasi itu tersebut Dan gue Gak pernah dapet Kayak Pengecaman Lu harus pake jilbab Gitu Kalau gak pake jilbab Lu nanti gimana Gak ada Gak ada yang kayak begitu di IPB Bikin Twitter Bikin tweet di Twitter Gitu Karena Udah mat trendingnya Yang lain-lain Gue tuh agak emosi gitu Kalau misalnya Ngomongin Tentang hal yang kayak What? Gitu kan It's really kayak begini Gitu Kayak netizen tuh Banyak di luar sana Yang ngomongin Persepsinya itu Salah banget Gitu Padahal Lu gak tau apa-apa Tengah IPB Kalau lu mau tau apa-apa Lu masuk dulu Ke IPB Belajar 4 tahun S1-nya Atau S2-nya Atau S3-nya Baru lu komentar Gitu Jangan 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 Jangan